Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai, halo ketanak ini Masih semangat ya, walaupun di materi terakhir Oke, Mimas akan memoderni materi materi terakhir yaitu tentang komunitas Sebelumnya, komunitas adalah sebuah perpukulan atau wadah Beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama Di Fakulta Syariah sendiri ada dua komunitas Yang pertama yaitu ada komunitas BLC Dan yang kedua ada komunitas KMPH Oke, untuk materi yang pertama yaitu komunitas BLC Mimas akan membacakan kurikulum vitae pemateri Kurikulum vitae narasuber PBA Pakulta Syariah 2020 Nomor itu mahasiswa 17.17.30.10.32 Tempat tanggal lahir, Banjar Tenggara 24 Juli 1999 Alamat, Purwodadi, RT3, MB2, Karangkobar, Banjar Negara Pangkat tolongan, mahasiswa, Jabatan, Ketua BLC Pendidikan terakhir, S1, Iaian Purwokotong dalam proses Nomor handphone 0831-2063-4558 E-mail tiskinurfita12.gmail.com Purwokotong 27 September 2020 Tertatangan tiskinurfita Oke, kita saksikan bersama materi komunitas BLC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kami dari BLC Iaian Purwokoto Mengucapkan selamat dan juga semangat kepada Para mahasiswa baru Fakultas Syariah Iaian Purwokoto Semoga selalu diberikan kelancaran dan juga kesehatan Untuk mengikuti semua rangkaian acara Dari PPAK Fakultas Syariah Dimana memang PBAK tahun ini Berbeda dengan PBAK di tahun-tahun sebelumnya Mengingat kondisi kita yang masih dalam pandemi COVID-19 Tapi tidak boleh mengurangi semangat adik-adik semuanya ya Perkenalkanlah saya sebagai Direktur Eksekutif Dari BLC Iaian Purwokoto Dimana BLC Iaian Purwokoto itu apa sih? Jadi BLC Iaian Purwokoto merupakan salah satu komunitas Di Fakultas Syariah Dimana sudah terbentuk di tahun 2019 Jadi untuk tahun sekarang itu merupakan periode yang keduanya Apa sih visi dan misi dari BLC Iaian Purwokoto? Pada intinya kami memiliki visi dan misi Ingin mengembangkan kreativitas dan juga kepekaan dari mahasiswa Fakultas Syariah Untuk memiliki kepekaan tinggi terhadap hukum Terutama di bidang hukum bisnis Dan juga kami ingin melatih soft skill Daripada para mahasiswa Untuk memiliki soft skill yang tinggi Mengingat kita merupakan calon-calon sarjana hukum Kemudian kami juga ingin mengembangkan organisasi Yang sangat peka terhadap diskusi dan juga praktek-praktek secara langsung Mengapa sih kami ada? Jadi sebelumnya kami melakukan beberapa riset Dan menghasilkan sebuah organisasi atau komunitas yang disebut BLC Dimana kita mengingat bahwa kampus kita merupakan basic Islam Sedangkan untuk gelar kita sendiri adalah sarjana hukum secara umumnya Jadi kami ingin menutupi Atau paling tidak lebih sedikit mengurangi beberapa aspek-aspek Yang tidak bisa kami dapatkan di bangku perkuliahan Kami fokus kepada hukum perdata yaitu hukum bisnis Mulai dari HKI, HKKIN intelektual Dan sampai dengan lega drafting, kontrak drafting seperti itu Jadi kami komunitas BLC INPROKROTO ini Untuk tahun ini beranggotakan 11 orang Dan pada tahun ini merupakan perempuan semua anggotanya Terdiri dari 3 departemen Yaitu departemen riset, departemen kewirausahaan, dan juga departemen media Untuk departemen media sendiri lebih fokus kepada kajian-kajian hukumnya Yang kami unggah di sosial media kami Kemudian untuk departemen kewirausahaan Kami membuat webinar karena mengingat pada masa pandemi ini Apa banyak kegiatan yang tidak bisa kita lakukan Jadi kami membuat webinar mengenai bagaimana sih cara kita menanggulangi banyaknya produk-produk yang mengatasnamakan produk kita Jadi kita lebih fokus kepada hak patent dan hak merek kita Kemudian juga bagaimana strategi kita di masa new normal seperti ini Kemudian untuk departemen riset sendiri Kami lebih fokus kepada pelatihan legal opinion dan juga kontrak drafting Kami mengharap juga kepada seluruh mahasiswa baru, adik-adik baru ini Untuk bisa ikut bergabung di komunitas kami Sehingga membentuk komunitas BLC lebih baik lagi dan juga lebih terkenal lagi Karena kami juga melihat banyak sekali mahasiswa Yang bahkan untuk berbicara di depan orang banyak Untuk berbicara di presentasi Saat presentasi saja Banyak mahasiswa yang takut bahkan kebingungan untuk menata perkataannya Nah itu salah satu dari soft skill kita Yang harus kita latih di luar bangku perkulihan Karena mungkin hanya bisa dibilang 30% materi yang bisa kita dapatkan di bangku perkulihan Dan selebihnya 70% kita harus mencarinya sendiri Dan salah satunya yaitu di BLC YN Prokripto Ya cukup sekian dari kami Apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan kami Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama PPM Matapultah Syariah 2020 Oke masih semangat ya walaupun di materi terakhir Tapi tidak ada diri di rumah Masih semangat Dan selalu disimak materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita di hari ini Di hari terakhir PPM Matapultah Syariah 2020 Oke sebelum Dimas perkenalkan pemateri kita hari ini Dimas akan mengingatkan kepada pendana terdiri di rumah Untuk mencatat yang sekiranya hal penting Atau hal yang ingin kalian ingat di depannya Mencatat baik-baik Di buku kalian atau di catatan kalian Oke Oke selanjutnya ini mas akan dibacakan Kurikulum kita yang rasumber PPM Matapultah Syariah tahun 2020 Nomor hidup mahasiswa 18.17.30.20.48 Tempat kama lahir Brebes 14 Juni 2000 Alamat Dukul Agaran RT2 RW2 Desa Kaligiri Kecamatan Sirabok Brebes Pakat golongan mahasiswa Jabatan ketua komisi mahasiswa pemberhati hukum Pendidikan terakhir S1 IIN Prokerto dalam proses Nomor handphone 0823-2488-7337 IMAI Lulah Amin 123 Ejimel Lepton Purwakerto 27 September 2020 Terpandatangan Aminullah Oke Langsung saja Di samping Imas sudah ada nama sumber kita Yang datang selanjutnya di ACRBK Matapultah Syariah Karena Mas Amin sendiri Menjawab sebagai ketua Kepalitian berapa tahun ini Betul ya mas Betul Betul sekali Betul sekali Kamu Tami sendiri ini sebagai ketua KMPH Mungkin di materi kali ini Tentang komunitas mahasiswa Di Fakultas Syariah Pak Mas Amin bisa jelaskan Sedikit Atau mungkin secara singkat ya Tentang KMPH Mungkin kegiatannya Atau mungkin program kerja selama satu tahun atau periode dalam jabatan Silahkan Oke Mungkin sebelum kita ke pembahasan mengenai materi dari Komisi Mahasiswa Operasi Hukum Kita perkenalkan dulu jargonnya Oh iya Kepalitian Geri Mimas Lu udah tau di luar-ruarnya seperti apa? Belum 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 Komunitas Mahasiswa Operasi Hukum Itu merupakan those Suatu komunitas yang ada di Fakultas Syariah Komunitas ini sudah berdiri selama dua tahun Berarti saya itu periode kedua Termasuknya baru ya? Baru, baru, tapi nanti secara saya cepatkan beberapa tawaran untuk mahasiswa baru bentuknya ya Oke, komunitas mahasiswa mahasiswa ini merupakan suatu komunitas yang baru yang ada di Fakultas Syariah Di situ merupakan suatu menjalankan dari filsuf Bahwa ada Ubi Sosiales Ibius Bahwa di situ ada masyarakat, di situ juga ada hukum Oke, gitu ya Terus dalam menjalankan visi-misi, kami itu sebagai mematahi teman-teman yang ada di Fakultas Syariah Dalam berkarya dan berkontribusi untuk Fakultas Kedita kita, Fakultas Syariah Selain kita menjalankan visi-misi itu, kami dari Komisi Masyarakat Hukum Ada struktural organisasi, ada BPH, ada Kavokom, ada event organizer dan KJ Komunitas Mungkin teman-teman apa di rumah sudah tahu kemarin Karena pas ada iklan di akun BPH, Fakultas Syariah Teman-teman sudah mengal, apabila nanti kurang jelas teman-teman bisa nombor lagi Dan jangan lupa like ya teman-teman Oke mantap ya, sekalian promosi bisa di subscribe juga channel Youtubenya Atau mungkin nanti bisa dipromosikan akun Instagramnya nih Oh ya mungkin yang terakhir mana Oh ya oke, yang terakhir ya Lanjut-lanjut Lanjut Selain itu, kami sebagai struktural organisasi kami juga tidak secara sendirian itu sebagai mahasiswa Kami memiliki beminat Beminatnya adalah Pak Milder, Buma Ibi dan Pak Dodi Nuradiyah Itu seperti itu Terus terkait apa lagi nih? Mungkin kegiatan yang sudah dijalankan Oh kegiatan yang sudah dijalankan Karena memang kita itu kemarin terhadap Covid Itu tidak membatasi semangat dari Komisi Masyarakat Hukum Kami melakukan diskusi Karena memang sebuah pembelajar hukum itu tak kenal lenglang oleh waktu Dan pembelajar hukum itu tidak cukup di ruang kelas Membutuhkan diskusi yang luas dan diskusus yang luas juga dan bebas sendiri Oke, kami itu kemarin sudah mengadakan diskusi melalui media WA Group Terus Zoom, terus Instagram juga, terus pakai Google juga Nah pembahasannya itu apa? Pembahasan itu mengenai isu-isu yang aktual Kemarin ada asimilasi di dana, kemudian urgensi undang-undang penyiaran Itu seperti itu Selain itu, kami juga menawarkan di dalam Komisi Masyarakat Hukum itu ada namanya kelas Mungkin Masyarakat baru itu memiliki potensi yang ada di kelas-kelas kami Yang pertama ada kelas debat Kemudian ada kelas peradilan sumu Dan kemudian kelas karya tulis ilminya Tentunya merupakan itu sebuah agenda yang ada di setiap minggunya Kalau debat itu satu minggu satu kali Kalau peradilan sumu itu dua minggu satu kali Dan kalau LKTI itu tiga minggu Pas akhir bulan Mungkin teman-teman nanti mabes Silahkan pantau kegiatan kami di akun Instagram kami Kalian beda di IIN Purokerto Selain itu, dari komunitas kami dari kelas depan itu Merupakan suatu kontingen Yang perwakilan dari IIN Purokerto Mabes-mabes di rumah Jangan lupa Tolongnya Kalian yang ingin menggambil lagi potensi yang Suara kami lagi ini Mas ingatkan ya Bisa banget ikut komunitas KMPH ini Selanjutnya mungkin Pencapaian apa saja yang sudah pernah dicapai KMPH? Capaian tentang KMPH Karena kami merupakan komunitas baru Baru dua tahun Capaiannya sudah baru dua juga Yang tadi mengenai ahli hakim terbaik Terus juga menurut komisen juara tiga juga Wah luar biasa ya Walaupun baru terbilang baru Tapi sudah mencetak banyak prestasi Untuk Fakultas Syariah Kita sebagai mahasiswa Fakultas Syariah Patut bangga dengan prestasi belas tersebut Mungkin teman-teman mabes di rumah juga nanti Bisa bergabung bersama kami Di kelas debat dan kelas pradinisme dan karya tersebutnya Kalau misalnya mau gabung Ini ada pertanyaan mungkin nih Mabes-mabes di rumah bingung Kalau misalnya mau gabung itu ada ketentuan atau tidak? Tentunya Terutama yang paling wajib itu mahasiswa Fakultas Syariah Karena kami bergerak di bidang hukum ya Iya betul Terus melalui bergabung bersama kami Nanti teman-teman Saya sampaikan lagi Update terus channel KMDI Yain Prokerto Di situ teman-teman nanti dari KMDI selalu update informasi terbaru dari KMDI Kalau misalnya batas semester itu ada otoritas mas? Tidak ada Berarti mabes bisa ya? Bisa Karena kami di KMDI itu membentuk sebuah keluarga Meskipun ada alumus dari dia yang memperkau kami tetap menjadi keluarga Luar biasa Jadi kalian ya Jangan lupa ya Selalu pantau terus Informasi-informasi tentang KMPH Sepertinya Ini mas Rada Gak asing nih Sering lihat Status di WA Itu sering sekali Anggota-anggota KMPH Buat status nih tentang KMPH Itu apa itu? Oh itu yang Misalkan Kita itu ada Daily Quotes Dari semua anggota di KMPH Dan Teman-teman juga bisa Bisa lihat di channel Instagram kami Karena ada beberapa materi yang tidak ada di Fakulta Syariah Kami sajikan dalam bentuk pamflet Yang diadikan pada hari Rabu dan hari Jum'an Luar biasa Itu sama saja melatih kreatifitas kita ya? Betul selalu Dan Tentunya Banyak sekali manfaat dari pamflet itu Karena Dari Mas diri yang sudah membaca itu Menambah wawasan Jujur sekali ini ya Menambah wawasan kita Karena sudah membaca informasi-informasi Yang mungkin kita tidak mendapatkan di dalam kelas Seperti itu Oh ya mungkin Materinya Ada lagi yang mau disampaikan atau Mungkin cukup Oh sudah cukup Mungkin dari materi kali ini Sudah dicukup Cukupkan Untuk kedatangan diri Yang ingin bergabung Sekali lagi Bisa Terus pantau IG Atau Instagram Dari KMPH Dan Bisa chat ya Selatan Mas Amin Yang sudah tadi saya sebutkan nomornya Dan jangan lupa Tetap jaga kesehatan di rumah Juga jaraknya Mungkin cukup sekian dari Dimas Dan Kamas ya Apabila ada salah kata Atau pembuatan Dimas Maaf yang sebesaranya Cukup sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih